Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang saya hormati para sesepuh TNI Angkatan Laut Kepala Staf Angkatan Laut dari masa ke masa hadir bersama kita Laksamana TNI Punawirawan Agus Soehartono beserta istri Para Kepala Staf Angkatan Laut lainnya Beserta Ketua Umum Jalas Nastri dari masa ke masa Para Panglima Kuarmada RI dari masa ke masa beserta istri Para Panglima Kuarmabar, Kuarmatim, Kuarmada Satu, Kuarmada Dua, dan Kuarmada Tiga dari masa ke masa beserta istri Kabakamla RI beserta istri Pangkogab Wilhan Satu beserta istri Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Pangkogarmada RI dan Pusidrosal dan Kodik Latal Para Pejabat Utama Mabes TNI dan Pejabat Utama Mabesal Para Pimpinan Kotama TNI dan TNI Angkatan Laut Ketua Umum Jalas Nastri beserta pengurus Para Pejabat Sipil dan Militer Korkopimda Provinsi dan Kabupaten Kota Wilayah Jawa Timur dan Kota Surabaya Para Rektor Perguruan Tinggi Pemuka Agama Kepala Instansi Ketua Lembaga dan Mitra Kerja TNI Angkatan Laut Seluruh Prajurit Jalas Sena Samudera Dan Pegawai Negeri Sipil TNI Angkatan Laut Yang saya cintai dan saya banggakan Hadirin dan undangan sekalian Mengawali amanat ini Marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena atas berkat limpahan rahmat dan ridonya lah Kita dapat melaksanakan Upacara peringatan Hari Armada RI tahun 2020 Dalam keadaan sehat walafiat Selanjutnya Salawat setasalam Semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Para Prajurit Jalas Sena Samudera yang saya banggakan Sebagai Inspektur Upacara Pada hari ini dengan penuh rasa bangga Saya merasakan pancaran kekuatan dan semangat yang membara Dari seluruh Prajurit yang berdiri tegap di hadapan saya Sikap gagah dan tatapan mata kalian yang tajam Menunjukkan kesiapan Dedikasi dan loyalitas yang tinggi Untuk melaksanakan setiap tugas negara Yang berada di pundak kita sebagai Prajurit Jalas Sena Samudera Untuk itu pada pagi hari ini Saya ingin mendengar teriakan penuh semangat dari kalian semua Jalas Vefa Jalas Vefa Jalas Vefa Jalas Vefa Terima kasih Hadirin dan peserta upacara yang saya hormati Tema peringatan hari armada tahun ini adalah Dengan semangat Jalas Vefa Jaya Mahe Koarmada RI siap mempersatukan kekuatan Laut Nusantara Untuk mewujudkan Nusantara Baru Indonesia Maju Tema ini bukan hanya sekedar slogan semata Melainkan sebagai refleksi dari niat tulus dan tekat yang kuat Dari seluruh Prajurit Jalas Sena Samudera Untuk memberikan pengabdian yang terbaik Dalam menjaga kedaulatan bangsa Dan melindungi kepentingan nasional Di seluruh perairan Indonesia Dan jurisdiksi nasional Tema ini harus menjadi pemacu semangat Bagi kita semua Dalam mewujudkan Jalas Vefa Jaya Mahe Dalam arti yang sesungguhnya Untuk kemajuan dan kejayaan negara Kesatuan Republik Indonesia Yang kita cintai bersama Untuk mewujudkan cita-cita tersebut Koarmada RI memiliki nilai yang sangat penting Sebagai tulang punggung kekuatan TNI Angkatan Laut Yang tergelar dalam wujud sistem senjata armada terpadu Atau SSAT Yang meliputi KRI, pesawat udara, pasukan marinir, dan pangkalan Kekuatan terintegrasi ini menjadi ciri khas Dan keunggulan TNI Angkatan Laut Dalam melaksanakan tugas-tugas operasi Baik secara mandiri maupun bersinergi Dengan matra, darat, dan matra udara Serta kekuatan pertahanan dan keamanan nasional lainnya Koarmada RI harus bisa memastikan Kesiapan operasional dan koordinasi antar satuan Untuk dapat berjalan secara efektif dan efisien Sehingga mampu mengatasi berbagai ancaman dan tantangan secara optimal Untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok TNI Dan TNI Angkatan Laut Prajurit Jalasena Samudra Hadirin dan undangan sekalian Perkembangan lingkungan strategis dunia terkini Ditandai dengan kompleksitas dan intensitas ancaman Yang berubah begitu cepat dan sulit diprediksi Saat ini kita menjadi saksi terjadinya konflik bersenjata Dan peperangan yang sedang berlangsung di berbagai belahan dunia Dari situasi tersebut Kita dapat mengambil pelajaran Bahwa perang dapat terjadi kapan saja dan dimana saja Untuk itu Koarmada RI harus selalu waspada Dan responsif Dalam menghadapi dinamika perkembangan situasi terkini Koarmada RI harus selalu siap-siaga Untuk hadir di setiap pelagan Kapanpun Ibu Pertiwi memanggil Kedaulatan negara dan kehormatan bangsa Adalah harga mati yang tidak boleh ditawar Sebagai prajurit Jalasena Samudra Kita tidak akan pernah mundur berbalik haluan Dalam mempertahankan Kedaulatan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia Di bawah kibaran bendera kewajiban Ombak dan badai akan kita terjang Untuk menghancurkan setiap musuh yang menghadang Koarmada RI akan selalu menjadi benteng Samudra Dan garda terdepan Dalam menjaga keutuhan wilayah Dan melindungi kepentingan nasional di Lautan Nusantara Para hadirin dan peserta upacara sekalian Seiring dengan dinamika perubahan ancaman Dan kompleksitas tugas-tugas Angkatan Laut Di era modern saat ini Transformasi kekuatan Armada RI adalah keniscayaan Upaya yang sedang dan akan terus kita laksanakan Mencakup modernisasi alat utama sistem senjata Atau alutsista Peningkatan fasilitas pendukung operasi Pengembangan manajemen operasi dan logistik Serta pendidikan dan pelatihan Untuk mencetak prajurit yang profesional dan berintegritas Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan Kekuatan TNI Angkatan Laut Yang modern Berdaya gentar kawasan Dan berproyeksi global Kemampuan ini tidak hanya dibutuhkan Untuk menjaga kedaulatan negara Dan melindungi kepentingan nasional di Laut Tetapi juga untuk memastikan Bahwa Indonesia memiliki daya tawar strategis yang kuat Dalam percaturan geopolitik dunia Hadirin dan peserta upacara yang saya hormati Tahun 2024 ini memiliki makna penting yang perlu kita pedomani bersama Dengan adanya visi pemerintahan yang baru Yaitu bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas tahun 2045 Visi ini mengajak segenap komponen bangsa Untuk bersama-sama menyatukan langkah dan upaya Dalam melaksanakan pembangunan Agar dapat sejajar dengan bangsa-bangsa maju di dunia Dan mencapai kejayaan Indonesia di tahun 2045 TNI Angkatan Laut bertekad dan senantiasa Menjunjung tinggi loyalitas terhadap pemerintah Dan akan selalu berada di barisan terdepan Untuk menyukseskan program pemerintahan yang baru Demi terwujudnya kemajuan dan kemandirian bangsa Salah satu fokus pembangunan nasional Adalah penguatan ketahanan maritim Yang mampu mendukung kebijakan pertahanan Pengembangan ekonomi biru Dan diplomasi pertahanan yang tangguh di kancah regional maupun global Hal ini bukan hanya menjadi tugas TNI Angkatan Laut Tetapi juga membutuhkan kolaborasi erat dengan semua komponen bangsa Mulai dari instansi pemerintah pusat dan daerah Kementerian dan lembaga negara Akademisi, sektor swasta, dan seluruh lapisan masyarakat Dengan semangat kolaborasi dan sinergitas TNI Angkatan Laut bertekad untuk menjadi enabling factor Sekaligus katalisator dalam menyukseskan pembangunan nasional Seluruh peserta upacara hadirin dan undangan sekalian Pada kesempatan yang baik ini Saya juga mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang tak terhingga Kepada para sesepuh TNI Angkatan Laut Atas fondasi kokoh yang telah dibangun Serta untuk keteladanan yang telah diberikan kepada kami Sebagai generasi penerus Prajurit Jalasena Samudera Menara kejayaan TNI Angkatan Laut Yang menjulang tinggi saat ini Merupakan hasil kerja keras Dan pengorbanan dari generasi ke generasi Saat ini tugas kami sebagai generasi penerus adalah Melanjutkan tongkat estafet dalam rangka menjaga Mempertahankan kebesaran dan meningkatkan kejayaan TNI Angkatan Laut Yang kita cintai bersama Selanjutnya Atas nama seluruh jajaran TNI Angkatan Laut Saya mengucapkan Selamat Hari Armada Republik Indonesia Teriring doa dan harapan Semoga Koarmada RI Beserta seluruh jajaran Senantiasa menjadi Kesatria pengawal Samudera Yang mampu menjaga Kedaulatan Laut Nusantara Berlandaskan nilai-nilai keberanian dan kehormatan Junjung tinggi loyalitas Jaga kehormatan Dan tingkatkan terus profesionalisme kalian Sebagai benteng Samudera Dan garda terdepan pertahanan Laut Indonesia Kalian harus mampu membuktikan kepada rakyat dan negara Yang kita cintai ini Bahwa kalian adalah prajurit tangguh Armada Republik Indonesia Yang menjadi tulang punggung pertahanan negara di laut Akhir kata Marilah kita berdoa Dan memohon Semoga Allah SWT Senantiasa melimpahkan rahmat Taufik Dan ridonya kepada kita semua Dalam melanjutkan pengabdian Kepada TNI Angkatan Laut TNI Bangsa Dan Negara Republik Indonesia Jalus Vepa Jalus Vepa Jalus Vepa Jalus Vepa Jalus Vepa Sekian dan terima kasih Gora Wira Madya Jala Eka Pada Banda Jala Nusa Jalus Vepa Jaya Mahe Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Santi 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 Om Jalus Vepa 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 Jalus Vepa